diresmikan sebagai agama kekaisaran remawi abad ketiga Tuhannya yang malah dibunuh yang mana yang konsisten di sini oke Bang Jumat terima kasih waktunya sudah habis di sini ada kita kedatangan Bu Cemplok ya kita sapa dulu selamat sore Mbak Cemplok ucap lo sama sore Bu monitor kayak ini Halo monitor nggak iya Oh saya dimasukkan di sini saya lagi nggak tahu saya dengarkan saya maaf tadi mendengarkan doang saya nggak usah lagi oke oke Bu Bu Ceplok nggak apa-apa dikanti dengan bosat ya nggak usah turun aja bu Cemplok iya iya oke oke saya lagi di kamar mandi soalnya siap-siap baik-baik ya iya ya Hai mbak di sini masih mau menangkapi atau gantian bertanya enggak saya tanggapi dulu oke waktu dan tempat dipersilakan yang pertama bangsa-bangsa Israel tidak mengenal dengan dengan dewa-dewa Usair itu jadi kalau diketujukan ayat itu adalah kepada bangsa Israel saya rasa itu tidak cocok yang kedua tidak ada bangsa Israel yang mengatakan bahwa Mariam itu adalah Allah nah ini disini ditujukan kepada ayat ini bahwa alai Al-Quran menjelaskan bahwa Allah ini melahirkan Allah ini sangat-sangat kita lihat ya kemudian eh apalagi pertanyaannya ya Yahweh memang tidak ada di dalam kata Yahweh itu tidak ada di dalam teks Yunani karena Allah kenapa nama itu sangat sakral bagi orang Yahudi makanya mereka menyebut disitu eh sesembahan itu dengan gelar Elohim ada yang dibilang hasen ada yang mengatakan Atenu artinya Bapak kemudian Tuhan itu tidak tidak beranak nah ini yang harus kita pahami Oh ya sebelumnya saya akan jelaskan bahwa anak Allah itu adalah istilah harusnya Tuhan kamu juga tahu lah cuma jangan-jangan dia kena prank juga ini dia mengira bahwa dia yang disebut yang dipahami dengan anak Allah itu artinya Allah yang melahirkan kayaknya kalau ditujukan kepada Yesus Kristus ini artinya dia kena prank karena di dalam pandangan sudut pandangan budaya Israel orang bangsa Israel tidak mengatakan demikian dan tidak ada orang satu-satu orang Kristus pun mengakui bahwa Allah itu melahirkan Allah tidak begitu kan tetapi dalam pemahaman satu Yone 1 itu jelas mengatakan Allah itu menjadi manusia jika kamu masih bersikeras begitu ditujukan kepada Yesus berarti Tuhan kamu itu kena prank nah sekarang saya baca dalam satu Yohanes 4 ayat 2 demikianlah kita mengenal roh Allah setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah berarti inilah ayat yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan anak Allah yaitu apa bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah itu yang dimaksudkan dengan Yesus sebagai anak Allah itu terdapat dalam satu Yohanes 4 ayat 2 itu harus kamu pahami itu jadi kalau kamu masih ngotot bahwa bahwa ayat itu ditujukan kepada Yesus Kristus kaya sudah kena prank Tuhan kamu karena Maria bukan Allah dan istilah dan anak Allah hanyalah sebuah istilah dilanjutkan Mosad Oke saya pausin dulu kita apa dulu monitor monitor Bang Mojad Ya Shalom Oke sekiranya tadi sudah menyimak bisakah menangkapi apa yang disampaikan Bang cuma dan Pak Wira tadi Oke 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 ya waktu depan dipersilahkan ya jadi begini Pak saya karena baru masuk juga saya cuma tadi nyimak sebentar Bang Suma yang saya nyimak adalah soal anak-anak ala ini kan Nah Bang Suma ini mengambil ayat Alkitab kan dia tidak tahu maksud ayat itu dia mencoba melakukan framing tanpa membaca tanpa dia tahu arti dari nubuatan atau pengenapan ayat-ayat itu saya saya lanjutkan pambil tadi Yohanes 5 ayat 18 berbunyi begini orang-orang Yahudi lebih lagi melempar Yesus gitu kan bukan karena apa bukan karena perbuatan baik yang dilakukan oleh Yesus tetapi Yesus mengaku bahwa Allah adalah bapaknya dan dengan demikian airnya dengan jelas Yesus mengaku Allah adalah bapaknya sendiri dan dengan demikian menyamakan diri dengan Allah jadi jelas bahwa menyamakan diri dengan Allah tadi pas cuma singgung perjanjian lama bahwa Tuhan suka membunuh Tuhan suka membunuh pas cuma tidak baca ayatnya pasalnya dengan teliti itu adalah zaman dimana Israel dibuang di dalam usaha pembuangan dan Tuhan ketika mereka memerangi Islam Israel bangsa-bangsa lain mengutuk Tuhannya Israel Tuhannya Israel ada apa menunjukkan kemahkuasanya dengan cara menyuruh memerangi bangsa-bangsa itu penyembah 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 berhala itu agar mereka tahu bahwa hanya Tuhan Israel lah Tuhan yang perkasa Tuhan yang hidup Tuhan yang benar-benar ada itu konteksnya ada seperti orang Amalek contoh itu sebelum itu sebelum Israel disuruh memerangi orang Amalek orang Amalek duluan yang menyerangi orang Israel membunuh anak-anak Israel membunuh ibu-ibu hamil orang Israel makanya tuh hak pembalasan Tuhan datang kepada orang Amalek karena telah menyerang bangsa pilihan Tuhan dan bangsa pilihan Tuhan sendirilah yang menjadi al-gojonya Tuhan itu sangat jelas pasalnya dan saya tekankan lagi bahwa Pak Suma mengatakan bahwa kita adalah kepercayaan Romawi Pak Suma tidak pernah baca kitab perjanjian lama contoh aja Nabi Sakarya yang diimani Pak Suma tapi Pak Suma tidak pernah membaca kitabnya Sakarya 9 ayat 11 jelas mengatakan bahwa Tuhan akan melakukan perjanjian dengan darahnya sendiri bagaimana darahnya bisa ada kalau dia tidak mengutus sang firman mengambil rupa manusia yang mempunyai daging dan darah di sini yang diselamatkan adalah manusia jadi Tuhan harus mewakil menjadi manusia Nuju menjadi manusia untuk mewakili manusia nggak mungkin dia mau mewakili manusia tapi dia bukan jadi manusia yaitu aja saya pas saya belum ini nanti dilanjutkan lagi Oke terima kasih maksudnya habis ini Bang Juma sekarang ada mau bermananggapi lagi atau langsung bertanya gantian tadi bertanya dari pihak orang Bilih sekarang dari Bang Juma mau bertanya atau menanggapi lagi Bang Wira Bang Wira silakan Bang Wira menanggapi kau Oke untuk bertanya aja ya mungkin bertanya masuk ke pertanyaannya pertanyaan nggak pakai white nggak pakai timer Oke ini sebetulnya saya minta izin setelah ini saya turun dulu mungkin kalau ada teman-teman muslim lagi karena waktu asar udah masuk di Aceh Oke pertanyaan tadi senada dengan pertanyaan Bang Zuma tapi mungkin saya perlu minta penegasan lagi ya bahwa Tuhan itu di perjanjian lama terkesan bengis pemarah murka dan sebagainya tetapi di perjanjian baru tiba-tiba penuh kasih kasih sayang seperti itu apakah ada perubahan nih sebetulnya dari sifat-sifat Tuhan itu sendiri ya ya dari saya itu aja dulu terima kasih Mbak Noni ya saya izin dulu sebentar silakan teman muslim lainnya naik Selamat siang semua Assalamualaikum Bang Juma Waalaikumsalam warahmatullah pertanyaan satu aja apa ditambah Bang Juma eh saya tambahkan ya saya tambahkan pertanyaan Bang Juma ya jangan ini pertanyaan aja Iya 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 kalau Anda mengatakan bahwasannya Yotepape itu tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani ingat Bible biblos perjanjian baru itu bahasa Yunani nah Tuhan kalau betul perjanjian baru itu adalah firmannya Yotepape lalu Yotepape itu menyatakan diri dalam bahasa Yunani dengan sebutan apa Hai coba Bill Oke terima kasih silakan sudah ditangkap pertanyaan Pak Wira tadi dia merujuk ke konsistensinya Allah itu yang pertamanya dari agak gimana kejam katanya tadi bahasanya masuk perjanjian baru agak indah gitu ya dan pertanyaan dari Bang Juma adalah tentang masalah nama Oke silakan ditangkapi ada Bang Billy sama Bang Mojat diberi waktu 5 menit Oke jadi harus dipahami kenapa kalau kalau di zaman dahulu alas seperti itu dan apa bedanya di zaman perjanjian baru sudah tidak demikian lagi karena kenapa kalau di zaman dahulu manusia itu terikat dengan hukum perjanjian lama sedangkan di zaman Yesus itu Yesus mengganti dengan penggenapan dengan darahnya dalam Yes dalam Lukas 20 ayat 22 jadi setiap orang yang berdosa itu akan dihukum melewati apa penghukuman nanti penghakiman nanti ketika Yesus datang kedua kali tetapi di zaman dahulu orang-orang yang tidak menurut aturan Allah yang tidak menyusikan diri dengan darah anak domba atau persembahan korban itu memang Tuhan tidak pernah bertelurit dengan mereka yang berbuat dosa itu makanya Allah langsung menguntuk menghukum mereka makanya kan saya bilang Allah adalah Hakim dan eksekutor itu yang membedakan tetapi ketika hidup di zaman kasih anugerah semua dosa kita itu akan kita limpahkan ke mana ke penghakiman nanti makanya harus dipaham makanya kita buka dalam Ibrahim 9 ayat 22 dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah dan tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang telah dikuduskan kamu bisa baca Ibrahim 10 ayat 1 di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang yang akan datang jadi itu seperti itu yang saya katakan bahwa persembahan korban itu hanya bayangan saja tetapi bukan dipotong untuk dibagi-bagi itu yang dilakukan oleh para nabi kita jadi yang mengikut-mengikut tidak tahu apa arti daripada korban sangat lusuh juga yang kedua pertanyaannya apa tadi yang pertanyaan kedua masalah bahasa Allah di dalam kata Yunani Nah begitu juga Yahweh itu juga dipakai oleh Yesus Kristus makanya nama Yesus Kristus itu apa Yohosua Mesiah dalam bahasa Ibrani artinya Yahweh keselamatan itu harus dipahami oleh kalian juga muslim makanya jangan diganti-gantilah nama-nama sudah diganti tidak tahu artinya boleh kamu bilang Isa al-Masih gak apa-apa tetapi tahu dong artinya apa itu dari nama apa kemana bisa dijelaskan jangan sekedar mengganti-ganti akte orang tapi tidak bisa menjelaskan arti dan maknanya kecuali kalian tidak merujuk bahwa Isa adalah Yesus tetapi jika kalian merujuk kepada Yesus adalah Isa lalu diperhadapkan dengan fakta sejarah lagi bahwa Ibu Isa adalah Mariam anak dari saudara Harun anak daripada Ibram itu tertulis tiga nama itu bukan secara kebetulan ada di kitab Taurat berarti kalau itu dikatakan Isa adalah Yesus saya salah sejarah lagi Al-Quran itu akan diperhadapi demi dengan fakta sejarah salah lagi Oke silahkan Masar mungkin mau ditambahkan Oke saya tambahkan Oke saya baca ayatnya Yeremia 31 ayat 31 ini yang muslim tidak paham saya tidak paham bunyi firman Tuhan begini dalam kitab perjanjian lama Yeremia 31 ayat 31 sesungguhnya akan datang waktunya demikianlah firman Tuhan aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka demikianlah firman Tuhan tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu demikianlah firman Tuhan aku akan menaruh atau aku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati ya sampai situ aja karena waktu jadi Tuhan sudah mengatakan bahwa dia akan melakukan perjanjian yang baru dengan umat Israel kaum dan kaum Yehuda apakah apakah perjanjian baru itu perjanjian baru itu bukan seperti perjanjian Torah yang menghakimi Yohanes 3 ayat 17 catat Pak Suma Yohanes 3 17 alam mengutus anaknya bukan untuk menghakimi dunia tetapi untuk menyelamatkan dunia itulah yang dinamakan perjanjian kasih karunia ya singkat saja karena waktu soal nama saya rasa Pak Suma lebat belum baca keluaran 6 ayat 2 keluaran ayat-ayat keluaran 6 ayat 2 Yahweh berkata kepada Musa begini aku telah mengatakan aku telah apa menampakkan diriku sebagai alih maha kuasa kepada Abraham Isaac dan Yaakub tetapi dengan nama ku Tuhan aku aku belum menyatakannya jadi Tuhan akan menyatakannya suatu saat lagi dengan nama yang lain dan Yesus jelas adalah nama Tuhan itu dapat kita baca di Yohanes 17 ayat 6 dan arti nama Yesus adalah Yahweh yang menyelamatkan itu juga tegang-tegang apa terkandung nama Yo Yehud Fafid sendiri Pak jadi bak ya waktunya habislahkan Oke terima kasih waktunya sudah habis banget ah kita sapa dulu teman kita ini si Libramen Halo monitor Halo rame monitor monitor selama monitor monitor Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah Oke berarti udah ah saya kira sini Bang Juma sama Bang Libra tadi sudah mendengarkan jawaban dari Bang Bili sama Bang Mojat kiranya Bang Bili sama Bang Bang Libra sama Bang Moja Juma bisa menangkapi dikasih waktu lima menit bagi dua terima kasih Oke baik Oke terima kasih oke oke saya Bang Zuma dulu saya subsidi satu menit aja Bang Hai Oke baik makasih jadi yang pertama ya teman yang baru masuk ini dari Kristen yang tadi mengatakan Yesus itu adalah anak Allah kan ya ini ini harus Bili pahami jadi Mossad mengakui ada pernyataan bahwa Yesus itu anak Allah Al-Quran tidak pernah keliru Bung sampai kapanpun Al-Quran itu akan tetap mengatakan hal yang benar lalu kemudian ketika Anda mengatakan Yesus itu nama Tuhan yang akan datang dimana Anda mengambil kitabnya orang Yahudi aku menyatakan diri kepada Abraham Isat dan Yaakub tapi tentang nama aku aku belum menyatakan kepada mereka lalu kemudian Anda melakukan framing nama Tuhannya Abraham Isat dan Yaakub itu adalah Yesus saya geli dengarnya ya Kenapa karena pesan pemilik kitab yang mengaku memiliki Torah kitab Nefiim ya dan juga ketubim itu tidak pernah kemudian menerjemahkan kitab mereka dalam bahasa manapun menyangkut pautkan Yotep Ape itu dengan nama Yesus bahkan ketika mereka menerjemahkan kitab mereka ke dalam bahasa Arab yang muncul di situ kata Allah bukan Isa bukan Yesuaha Mesya bukan sementara ketika tanggal tanggal kenaikan daripada Tuhan kalian dari kematian yang disebut situ kenaikan Isa Al-Masih yang kalian peringati itu kenaikan Isa Al-Masih jadi dimana logika berpikirnya ketika Tuhannya orang Yahudi tidak menyebut namanya dengan sebutan Yesus tapi kalian aduh ya sangat-sangat membuat saya geli gitu kemudian yang terakhir tentang Yeremia 31 nomor 31 bung perjanjian lamanya itu menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan perjanjian barunya itu untuk menanamkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel itu perjanjian barunya lalu kemana surat-surat Paulus ayo perjanjian baru yang anda maksud itu kemana perginya dari mana asalnya sementara Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel Yohanes 17 nomor 8 segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka itu satu oke Yesus telah menyampaikan firman berarti Paulus kudu telah datangnya nulis-nulis surat Epesus Roma udah Yesus sudah menyampaikan firman kemudian Yohanes 1249 sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri Yesus loh tidak berkata-kata karena dari dirinya sendiri apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhannya untuk ia katakan ia sampaikan berarti yang ada di Paulus yang menyebabkan kalian mengatakan hukum Taurat itu adalah sampah hukum kota Taurat itu adalah kutukan itu pernyataan-pernyataan yang tidak pernah sama sekali Yesus sampaikan kepada Bani Israel ketiga Yohanes 14 nomor 24 barang siapa tidak mengasihi aku ia tidak menuruti perkataanku dan perkataan yang kamu dengar dari ku bukanlah daripada aku melainkan dari Bapak yang mengutus aku berarti pengajaran Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel itu adalah ruang lingkup pengajaran firman Tuhan yang diberikan kepada murid-muridnya yang asli sementara Kristen adalah kelompok golongan orang-orang yang mengimani Yesus sebagai Tuhan berdasarkan hasil penyelidikan catat penulis-penulis yang muncul kemudian yang mendudukkan Yesus sebagai Tuhan itu sendiri kalau Yesus mensucikan firman Tuhannya dan tidak menambahai dan tidak mengurangi itulah yang dikatakan Injil Nah kalau perjanjian baru bung sekali lagi perjanjian barunya orang Yahudi itu adalah Taurat mereka ditanamkan dalam batin mereka hukum-hukum Tuhan berupa Taurat yang diterima oleh Nabi Musa Anda jangan mencoba untuk mengganti Taurat dengan surat-surat Paulus indegeng silakan sahabat muslim Hai Oke Oke masih ada satu menit ini subsidi nya ya saya ngomong sedikit aja lanjut cuman begini Hai Oke jadi begini umat manusia Kenapa dia tidak diutus Kenapa dia tidak nuzul dia tidak berinkarnasi pada saat mulai dari Nabi Adam melakukan kesalahan Kenapa harus kebancut dulu pakai zaman-zaman para nabi Kenapa pakai zaman-zaman para rasul bahasanya gitu ya 12 apostel zaman-zaman terus murid-muridnya sampai apa namanya hari terakhir Kenapa enggak dari awal aja menyelamatkan manusia jadi enggak banyak manusia yang jatuh ke dalam dosa gitu karena apa yang diselogankan kan hukum kasih hukum kasih karena begitu besar kasih Allah yang sebelum manusia pada saat waktu jatuh itu langsung diselamatkan aja gitu lho nuzulnya menjadi manusia ya pada waktu Adam jatuh ke dalam dosa aja Kenapa harus ada perjanjian lama harus ada perjanjian baru begitu loh itu yang pertama Oh yang kedua Bang Libra jadi sejarah-sejarah menurut Oke 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 itu aja dulu oke oke guys tadi konsepnya seperti ini ya tadi dari Bang Jumah bertanya terus Bang Bili menjawab terus jawaban Bang Bili ditanggapi dengan Bang Jumah habis ini di orang Bang Bang Bili akan memberikan sanggahan dan begitu juga nanti selanjutnya Bang Bili dan Bang Mojat memberikan pertanyaan begitu juga sebaliknya Oke sekarang Bang Bili dan Bang Mojat memberikan sangkahan apa yang udah ditanggapi dari jawaban kalian tari dimulai siapa yang duluan mengapa para mengapa Yesus tidak datang langsung di jaman para nabi itu sama aja saya jawab kenapa belum kiamat sampai hari ini oke yang kedua kamu harus tahu fungsi dari para nabi mereka adalah untuk orang-orang yang mendapat penglihatan dan berdua buat bukan orang yang mendapat suhayu tapi tidak bilang-bilang itu kamu harus paham juga makanya kalau bicara nabi itu belajar etimologi dan akar bahasanya biar cerdas yang kedua buat kamu juga semua anak ala itu hanya istilah bukan secara lahiri ya bahwa dia memang terjadi secara benar secara literat kayaknya makanya aku bilang perbaiki dulu itu kalau kalau itu ditujukan kepada Yesus kenapa yang Tuhan kamu karena tidak begitu itu hanya dalam pandangan pemahaman saja itu yang kamu harus belajar kedua dari mana dari mana kau tahu bahwa kitab Taurat itu adalah mirip orang Yahudi kamu hanya banyak bergaul dengan Yahudi-Yahudi siktok Tuhan tidak pernah memberi kitab itu harus kamu paham asal-asal aja kamu bilang kedua apalagi kamu menjelaskan tentang perjanjian lama dan perjanjian baru kamu tidak paham arti Taurat dan Sabur aja kamu tidak tahu nggak bisa jelaskan mana penjelasan dalam keimanan Islam arti daripada Taurat Sabur dan Injil tidak ada mau jelaskan tentang Taurat bagaimana kamu ini ke yang yang berikut Yesus menyampaikan firman itu artinya di dalam teksnya asli itu adalah pekerjaan atau apa rancangan Allah jadi ditulis disitu Yesus telah menyampaikan firman karena keterbatasan bahasa Indonesia tetapi di belakang dibalik latar konteks dalam penulisan bahasa Yunani kamu harus paham kata-katanya itu tidak bisa di jelaskan dalam bahasa Indonesia nah kemudian apa lagi yang kau bilang tadi Bapak adalah apa Bapak itu yang kamu harus pahami juga Bapak itu juga ada artinya istilah atau gelar dalam bahasa Ibrani itu Apenu dan Yesus itu berbicara di dalam kedewinaturannya Dewinatur Yesus itu apa ilahi dan manusia secara secara ketuhan secara manusia dia adalah Tuhan secara keilah keilahian dia adalah Allah makanya katakan apa Bapak dan aku satu yang kedua Yesus juga bilang apa Bapak di dalam aku aku di dalam Bapak semoga kamu pahami itu silahkan Masat dilanjutkan Hai kebanggaan ya keterisnya nanya bang suma mengatakan bahwa Tuhan mengajakan firman langsung itu saya katakan Pak suma jangan hanya ambil ayat yang anda ingin memperkuat iman anda anda baca ya saya kasih ayat ini anda catat biar anda bisa belajar batis 16 ayat 18 dicatat Pak suma Matis 16 ayat 18 Yesus berkata kepada Simon Petrus Simon Petrus di atas kamu akan kudirikan jemaatku jemaatku atau matku Tuhan sudah mengatakan dengan jelas dia akan mendirikan jemaat atau umat di atas Simon Petrus dan kita tahu sejarah membuktikan paus pertama orang Kristen adalah paus Santo Simon Petrus dan Simon Petrus dalam surat-suratnya pengajarannya langsung dari Yesus dalam surat-suratnya jelas dia mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan 2 Petrus 2 ini adalah surat dari apa kitab yang ditulis Simon Petrus 2 Petrus 2 ayat 1 Yesus adalah Tuhan dan Nabi palsu yang dikatakan yang dia nubuatkan Simon Petrus Nabi palsu adalah orang yang melakukan pengajaran yang menyangkal penebusan yang dilakukan oleh penguasa penguasa sini adalah Tuhan dan penebusan apa yang dilakukan oleh Tuhan kita mencatat hanya penebusan di atas kayu salib yang dilakukan oleh Tuhan dan untuk Pak Libra tadi kenapa tidak zaman Adam langsung ini tadi sudah dikatakan Pak Bili kita mengatakan dengan jelas rancanganku bukan rancanganmu waktuku bukan waktumu itu adalah hak priogratifnya Tuhan terserah Tuhan Tuhan mau tentukan dapat itu suka-suka dia itu sudah sangat jelas Pak dan soal Filipi 2 ayat 6 sampai 8 soal firman saya kasih satu contoh di kitab perjanjian lama 1 Samuel 3.21 bunyinya begini selanjutnya Tuhan menampakkan diri di silo sebab Tuhan menyatakan diri melalui perantaraan firmannya firmannya yang bertemu dengan Samuel firmannya yang bertemu dengan Musa Yesus berkata sudah sangat jelas sebelum Abraham jadi aku telah ada Yesus berkata dengan jelas kepada para halitora jika kau percaya kepada Musa kau juga harus percaya kepada aku karena Musa menuliskan semua tentang aku jadi Musa ketika Musa menulis siapa itu Yahweh atau tentang Yahweh itu itu adalah Yesus itu sendiri makanya Yesus mengatakan Musa menulis tentang aku jadi itu sudah sangat jelas bahwa penebusan dosa itu adalah karena Tuhan tidak bisa melanggar ketetapannya sendiri Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang konsisten terhadap perintahnya ya waktu habislah kan oke terima kasih waktu sudah habis sekiranya ini kan tadi konsepnya begini Bang Juma bertanya orang Sibili menjawab terus ditanggapi Bang Juma habis ditanggapi disanggah sama orang Mojat jadi sekarang biar dia belen sekarang yang bertanya orang Mojat dan Bang Bili ke Bang Juma silahkan ya pertanyaan saya kan dari tadi Tuhan Yang Maha sebagai Al-Quran sebagai kita petunjuk ya Tuhan Yang mana yang beranak dan diperanakan artinya Allah itu beranak dan mengeluarkan Allah yang mana itu Allah yang mana itu jadi tetap saya akan kejar itu sampai dia mengatakan itu bukan Yesus kecuali dia masih kuat saya tidak akan pindah pertanyaan lain karena sesuai dengan satu yana satu Allah apa Firman itu adalah Allah dan Firman itu menjadi manusia itu aja pertanyaan Bang Bili tetap tentang Tuhan mana yang beranak bisa ditambah Bang Mojat ya saya dua pertanyaan pertanyaan pertama kepada Pak Libra saya membalikkan pertanyaan yang Pak Libra katakan ketika dalam Islam ketika Adam melakukan dosa tidak ada ketetapan Adam akan dibuang ke dalam bumi ketika Tuhan mengampuni Adam kenapa Tuhan malah tetap mengusirnya dari sorga dia tidak tetap tinggal di sorga oke pertanyaan dan ini kepada Bang Suman dan Bang Libra pertanyaan saya begini di dalam kitab Taurat keluaran 33 ayat 11 sampai seterusnya bunyinya begini dan Tuhan berbicara dengan Musa saling berhadapan satu sama yang lain seperti seorang teman berbicara kepada temannya dan itu disaksikan oleh seluruh bangsa Israel yang melakukan perjalanan keluar dari Mesir ketika mereka melihat Tuhan datang pertanyaan saya bagaimana mungkin Islam bisa mengklaim bahwa Nabi Musa adalah Nabi yang mereka sembah sedangkan di dalam Islam jelas bahwa Tuhan tidak pernah bertemu langsung dengan Musa dengan manusia atau para Nabi tetapi melalui Jibril tetapi di dalam Taurat jelas bahwa saya ambil Musa aja ya yang lain juga bertemu Tuhan Abraham juga Musa berbicara langsung dengan Tuhan keluaran 33 ayat 11 saling berhadapan muka seperti seorang sahabat bicara dengan sahabatnya ya silahkan ditanggapi kesimpulan pertanyaannya apakah memang Tuhan yang umat muslim sembah adalah Tuhan yang musa sembah juga pertanyaannya adalah apakah Tuhan yang disembah Musa itu Tuhan umat muslim juga oke waktu dan tempat dipersilahkan jadi saya menekankan disini sangkahan nanti hak prerogatif dari Bang Juma dan Bang Libra karena tadi Bang Mojar sama Bang Bili sudah sangkahan tadi yang terakhir ya jadi nanti bertanya menjawab menanggapi sangkahan oke dimulai oke saya dulu ya menanggapi dari pertanyaan dari Bang Bili ini jadi inilah keindahan Islam perbedaannya mengenai dosa di dalam agama Kristen dikatakan bahwa dosa itu sangat luar biasa upah dosa adalah maut hukumannya sangat luar biasa dosa Adam itu bahkan bisa sampai ke anak cucu turunannya itulah yang dinamakan dosa turunan jadi anak itu mewarisi dosa leluhurnya sampai ke Adam berbedaannya dengan Islam adalah kalau di Islam perhatikan ini keindahannya ketika Nabi Adam dijatuhkan ke dalam dosa terjatuh ke dalam dosa lalu diturunkan ke bumi itu ketika diampuni kok dia masih di bumi kenapa? karena Allah memang menciptakan manusia itu untuk menjadi kalifah di bumi pemimpin di bumi menguasai bumi gitu nah perbedaan terkait dengan dosa adalah ketika Nabi Adam dosa itu dosanya bukan dosa yang besar bukan dosa menyukutukan Allah bukan dia tidak mentaati larangan karena tergodar oleh rayuan iblis untuk makan buah yang terlarang yang ada di surga di Firdaus gitu dan itu ketika dia bertaubat Allah menerima taubatnya enggak diturunkan inilah keindahan Islam ini tidak ada dosa waris disitu terkait masih di bumi ya karena memang Allah menciptakan bumi ini untuk dikholifahkan kepada Nabi Adam untuk menjadi kholifah gitu jadi Nabi Adam diturunkan ke bumi ya memang karena tugasnya sebagai kholifah bukan diturunkan karena dosa upah dosa maut itu enggak dosa yang paling besar itu yang pertama yang menyukutukan Allah iblis perbedaannya adalah iblis itu bukan dikatakan pendosa berdosa makhluk yang paling berdosa sering leluhurnya orang yang pertama makhluk yang pertama kali berbuatan dia enggak mau menyebabkan Nabi Adam enggak menghormati Nabi Adam bukan enggak menghormati Allah gitu jadi kalau ada manusia yang enggak menghormati Allah enggak menyembak Allah tidak menuhankan Allah itu lebih parah dari iblis begitu konsepnya dalam Islam terima kasih oke bang Zuma monggo pak Zuma udah itu aja oke saya saya ini dulu saya pause dulu sekiranya bang Libra disini tidak ada menjawab dari kedua narasumber bertanya bang Bili tadi bertanya tentang Allah itu tentang beranak dan Mojat tentang apakah Musa menuhankan nah Allah yang sama dengan muslim mungkin nanti kita berharap menjawab kedua-duanya karena bang Libra tidak ada menyentuh ke sana terima kasih saya menjawab apa yang pertanyaan yang ditujukan kepada saya oke bang Zuma iya oke tadi saya sudah menjawab Tuhan mana yang beranak ya Tuhanmu makanya Yesus itu disebut sebagai anak Tuhan kalau anda gengsi dengan itu makanya Islam mengkafirkan orang yang menganggap Tuhan punya anak anda juga jijik kan dengan pernyataan Tuhan punya anak iya makanya tinggalkan agama yang mengajarkan Tuhan punya anak dan itu hanya ada di agama anda oke itu satu ketika kemudian anda mengatakan apakah Tuhannya Musa Tuhannya Islam itu sama ya betul Tuhan kami itu sama karena Tuhan kami tidak dapat dilihat oleh manusia oke sementara penekanannya di dalam kitabmu 2 Korintus 4 nomor 18 yang maha kekal itu adalah yang tidak nampak dan itulah Tuhan kami sementara Tuhan yang kamu sembah itu yang nampak kalau kan mengatakan mana dalirnya di dalam Al-Quran banyak dalirnya dalam Al-Quran Isa alaihissalam mengatakan Sembala Allah Tuhanku dan Tuhanmu Ani al-Budullah Rabbi wa rabbakum ada yang lebih bagus buktinya ada buktinya ada kitabnya orang Kristen Tuhannya yang tadinya yotepape yang tadinya korius yang tadinya teos dan seterusnya diterjemahkan dengan kata Allah itu bukti yang paling dekat yang bisa anda pahami kemudian dalam Al-Quran juga diterangkan wahab 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 ya eh sorry saya lupa ayatnya di dalam surah Al-Angkabut ya disitu diterangkan dan kami anugerahkan kepada Ibrahim Issa dan Yaqub dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia dan sesungguhnya di akhirat termasuk mereka itu orang-orang yang salih wahab nah lahu ishaka wa ya'akub wa ja'alna fi zurriyatil nubuah wal kitab itu dalilnya lalu kemudian dalam kitab kejadian 17 wahai Abraham aku akan menjadi Tuhanmu Tuhan anak-anakmu Tuhan keturunanmu secara turun temurun aku Tuhan yang memproklamirkan diri akan menjadi Tuhanmu Tuhan anak-anakmu Tuhan keturunanmu secara turun temurun makanya ketika orang Yahudi asli Yahudi praktisi Torah menerjemahkan kitab mereka ke dalam bahasa Arab yothevate mereka terjemahkan dengan kata Allah tidak pernah diterjemahkan dengan nama Yesus Teos dan seterusnya demikian ya oke terima kasih sekarang waktunya menanggapi Bang Billy dan Bang Mojat waktunya 5 menit dibagi 2 terima kasih oke jadi sudah jelas ya teman-teman Suma sudah mengatakan bahwa Yahweh itu diterjemahkan menjadi Allah berarti ya Allah itu terjemahan daripada Yahweh terima kasih Suma poin penting itu kamu harus ingat yang kedua kalau Tuhan Musa dengan Tuhannya Muhammad itu sama bisakah Islam itu sahadat atas nama Yahweh coba kamu buktikan Suma nanti kamu sahadat atas nama Yahweh itu 2 poin itu yang penting yang ketiga istilah anak Allah itu di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 4 ayat 2 itu kenapa Allah yang mendatang sebagai anak manusia itu disebut itu yang dimaksud dengan istilah anak Allah bukan Allah yang beranak nah jadi kamu nggak bisa menjawab itu sampai sekarang kalau kamu masih masih kuat seperti itu artinya karena prank karena Allah tidak beranak tetapi Allah yang menjadi manusia itu yang disebut anak Allah itu kamu tahu itu dalam 1 Yohanes 4 ayat 2 juga menjelaskan itu jadi sekian itu jadi terima kasih Anda telah mengatakan bahwa Allah itu adalah terjemahan daripada Yahweh dan kamu juga tunjukkan kamu bisa sahadat nggak atas nama Yahweh atas nama Allah bangsa Israel silahkan Masar begini Pak Pak Suma sangat keliru ya begini Pak Suma tadi menyamakan Tuhannya orang Israel dengan Tuhannya Muhammad itu karena sama-sama tidak kelihatan Pak Suma tidak mengerti bahwa di dalam kemahakuasaannya Tuhan orang Israel dia yang tidak kelihatan mampu membuat dirinya kelihatan tadi saya kasih ayat 1 Samuel 3 ayat 21 Tuhan menampakkan diri kepada para nabi melalui perantaraan firmannya melalui daya ciptanya melalui kemahkuasanya jadi dia dapat menyatakan dirinya yang tak terlihat itu itu sangat jelas dan tadi sudah saya katakan keluaran 33 ayat 11 Musa berbicara langsung dengan Tuhan seperti seorang besti ngomong sama bestinya sedangkan Tuhan dalam Islam tidak mampu menampakkan dirinya menyatakan dirinya dengan kemahkuasanya dia selalu menyuruh Jibril itu yang pertama yang kedua bagaimana mungkin Pak Suma mengatakan bahwa Tuhannya Islam sama dengan Tuhannya Israel dan semua para nabi yang menyimpai Yahweh mereka menayati 10 hukum Torah yang pertama menguduskan hari sabat sedangkan Muhammad tidak pernah menguduskan hari sabat malah hari Jumat di dalam hukum Torah ke-9 jelas bahwa janganlah engkau mengingini istri sesamamu sedangkan Tuhan di dalam Islam menyuruh Muhammad mengawini istri dari anak angkanya sendiri si Sainab bagaimana mungkin Tuhan sudah mengatakan jangan mengawini istri sesamamu malah Tuhan melanggar Allah Tuhan yang tidak konsisten gimana itu Pak jadi disini dapat kita katakan bahwa jelas Tuhan Islam dan Tuhannya orang Israel itu sangat berbeda nah Tuhannya Kristen itu Tuhannya Yahudi yang juga kami percayai ada Tuhannya Kristen itu sama kenapa dia menyatakan diri melalui perantaran firmannya seperti 1 Samuel 3.21 tadi dan Yohanes 1 ayat 14 jelas mengatakan firman itu telah menjadi manusia yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus jadi jika Basuma mau tetap menyamakan Tuhannya saya kasih satu bukti lagi ya kejadian Musa dengan Firaun ketika Musa berhadapan dengan Firaun ini bukti aja Pak bukti ketika Musa dan Harun berhadapan dengan Firaun yang melemparkan tongkat adalah Harun dan tongkat itu menjadi ular itu tongkatnya Harun yang lempar di Harun tetap di dalam Islam yang ketika kejadian yang sama yang melemparkan tongkat itu Musa bagaimana mungkin satu Musa dengan cerita yang berbeda jadi pasti ada satu Musa yang benar ada satu Musa yang tidak benar bagaimana cara kita ceritakan mana Musa yang benar mana Musa yang tidak benar kita lihat saja keluaran 33 ayat 10 dari ayat ke-9 sebelum Tuhan berbicara dengan Musa disaksikan seluruh umat Israel saksinya jutaan orang umat Israel sedangkan Tuhan Anda tidak mampu yang maha kuasa tapi tidak mampu menyatakan diri bukannya yang maha kuasa itu dia mampu menyatakan diri tanpa menghancurkan bumi ya itu dari saya mungkin Pak Billy sedikit saja silakan waktunya oke jadi sudah kan sudah jelas bahwa anak Allah itu adalah istilah dimana Allah menjadi manusia Yesus juga berkata aku datang dari sorga tetapi mereka tidak mengenal dia kemudian itu sudah saya katakan tadi Suma sudah mengatakan bahwa Yahweh itu Allah itu terjemahan daripada Yahweh nah kalau dia masih menyamakan silakan sahadat atas nama Yahweh bisa atau tidak oke terima kasih waktunya sudah habis jawaban yang diberikan oleh Bang Juma tadi sudah ditanggapi oleh Billy dan Mojat sekarang waktunya untuk sanggahan bagi Bang Juma dan Libra waktu dan tempat dipersilahkan waktunya bagi dua ya ya silakan Bang halo Libra monitor oke kalau enggak saya dulu ya oke siap Billy mengatakan coba kamu syahadat dengan menyebut Yodhepaphe saya katakan bukan umat Islam yang kemudian yang menerjemahkan Al-Qurannya dengan sebutan seperti itu bukan original teks Al-Quran itu tetap Allah yang saya katakan orang Yahudi yang kemudian menerjemahkan kitab mereka ke dalam bangsa Arab mereka menerjemahkan Yodhepaphe itu dengan kata Allah ya derita mereka justru saya kukuhkan bahwa Allah itulah Tuhan yang mereka sembah dan tidak pernah kemudian menuliskan Yodhepaphe sama dengan Yesus apalagi mengatakan Yodhepaphe menjelma menjadi manusia gitu loh jadi tidak ada kewajiban saya untuk bersyahadat menggunakan kata Yodhepaphe karena kitab saya bukan itu kitab saya adalah Al-Quran cuma saya mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dulu pernah memberikan suatu pengajaran kepada Bani Israel berupa Torah berupa Zabur berupa Injil tapi ketiga kitab ini sudah tidak ada lagi lalu kemudian Sudara Mossad mencoba untuk mengkritisi Quran dengan menjadikan kitab terjemahan itu sebagai patokan penilaian anda keliru bong kalau anda ingin menilai Al-Quran dudukkan kitabnya Musa yang asli dudukkan kitabnya Daud yang asli dudukkan kitabnya Injil Yesus yang asli jangan pakai terjemahan yang baru ada kemarin sore untuk menilai Al-Quran kenapa? karena buku yang anda pegang yang anda kemudian kasih titel Alkitab itu adalah buku yang lebih banyak menggunakan istilah-istilah dari Al-Quran yang diambil dari Al-Quran untuk dijadikan sebagai sebuah firman Tuhan paham anda? jadi jangan kemudian buku yang mengambil dari Al-Quran anda pakai untuk menilai Al-Quran jangan itu memalukan dan memilukan kemudian ketika anda mengatakan konsep Tuhan Tuhan kami dengan berani Israel itu tidak sama bisa jadi karena mereka ada yang menuhankan anak manusia bisa jadi tapi kalau dikatakan Tuhannya Abraham Ishak dan Yaakob tidak ada kata tidak itulah Tuhan yang kami sembah oke kalau anda mengatakan tidak pernah menyatakan diri loh Tuhan menyatakan diri dengan mengutus Abraham mengutus Ishak mengutus Yaakob oke mengutus Isa Yesus itu Tuhan menyatakan diri yang salah ketika anda memahami menyatakan diri itu adalah unyu-unyu jadi bayi iya iya aku adalah Tuhan itu yang salah tapi yang dikatakan menyatakan diri itu sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Quran di dalam surah Al-Ma'idah sorry di dalam surah Ashura ayat-ayat 51 jadi Tuhan itu tidak akan mungkin datang nusul menjadi manusia menghadapan bertatap-tatapan dengan manusia enggak kenapa? Al-Quran mengatakan itu tidak akan mungkin tidak patut bagi penciptaan bumi itu datang kecuali perantaran wahyu melalui tabir dan mengutus para malaikat anda baca kitabnya orang Yahudi masih ada terjemahannya yang anda gunakan keluaran 33 nomor 20 engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup tapi Tuhan anda bukan hanya dipandang malah dia yang dibunuh demikian itu sementara silahkan sahabat Libra oke masih ada satu menit lebih monitor Libra ya si Libra ketiduran tidur dia oke diturunin ajalah diaktifkan tiang lain oke saya tambahkan kalau gitu ya waktu saya masih ada ya silahkan oke jadi kalau anda mengatakan Allah jadi manusia ya kemudian lantas anda mengingkari pernyataan pernyataan dalam kitab saudara inilah dia Yesus Kristus telah lahir di kota Daud siapa yang lahir itu? Tuhan di kota Daud itu yang anda pahami kan? belum lagi dikatakan di dalam kitab anda inilah anakku yang kukasihi kepadanya aku berkenan makanya anda mendudukan dia sebagai anak Tuhan iblis juga mengajarkan jika engkau anak Allah jatuhkan dirimu dan seterusnya silahkan saudara Libra oke oke bang nanti apa namanya naikin dulu sebentar suaranya dabing ini suaranya dabing ya silahkan ya jadi saya teruskan ya jadi saudara ketika mengatakan Yesus itu bukan anak Tuhan itu mungkin karena anda sudah mengakui dengan iman oh iya ya nggak mungkin Tuhan punya anak tapi kitab anda meninggalkan jejak-jejak itu telah lahir Tuhan di kota Daud dan mustahil kemudian Yesus itu dianggap sebagai Tuhan kalau dia hanya sebagai Nabi dia hanya sebagai Rasul dia hanya sebagai Mesias justru karena dia dianggap sebagai anak Tuhan maka dia adalah anda Tuhan kan hari ini jadi jangan anda ingkari apa yang sudah anda proklamirkan di dalam iman anda nggak usah malu karena Al-Quran itu tidak pernah keliru sekuat apapun anda membanta kebenaran Al-Quran itu akan semakin membuat kenyataan bahwa iman anda itu mohon maaf iman anda itu bertentangan dengan akal anda akal anda mengatakan Tuhan tidak punya anak tapi konsep agama anda Tuhan punya anak anak Allah anak Allah semuanya habis bang Jumah semuanya habis bang Jumah oke langsung aja kalau mau bertanya bang Jumah oke penanggapan dulu kan tadi mereka itu penanggapan sangkahan adalah yang terakhir penanggapan terakhir bang dalam pernyataannya bukan pak sangkahan itu mutlak terakhir orang ini sekarang lagi mau bertanya oke silahkan saudara Libra pertanyaannya ayo bang Jumah oke saya ingin bertanya satu hal konsep aja begini dari tadi ngomong terkait dengan ajaran Yesus itu secara suksesis secara apostel simple aja ajaran mana di dalam agama Kristen yang mengatakan bahwa yang fondasinya itu paling benar begitu fondasi akidahnya itu akidah itu teologianya teologianya paling benar karena begini Kristen itu banyak sekali cabangnya karena Yesus tidak menyatakan dengan gamblang itu tentang hakikatnya kodratnya dan lain sebagainya bahkan ada saling mengheresiskan membidahkan satu ajaran dengan ajaran lain loh membidahkan itu tolong dijelaskan secara rinci dan detail gitu aja mana yang umat yang mana denominasi yang mana yang dikatakan umat terusan dari Rasul Petrus gitu bahasanya yang menurut kalian sebagai santu gitu itu aja itu aja simpel iya saya tambahkan oke dengarkan baik-baik saudara Billy dan juga saudara Mossad di dalam kitab Yosua 1 nomor 7 dikatakan begini hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepada mu oleh hambaku Musa bertindaklah hati-hati dengan segala hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa janganlah menyimpang ke kanan jangan menyimpang ke kiri supaya engkau beruntung kemana pun engkau berada Yesus mengatakan di dalam Lukas 16 nomor 17 menurut kitab saudara lebih muda bumi langit lenyap dibandingkan satu titik dari hukum Taurat itu batal mana yang benar antara perkataan Yesus dan Yosua dibandingkan dengan perkataan Paulus yang mengatakan hukum Taurat itu adalah sampah dan hukum Taurat itu adalah kutukan dan hukum Taurat itu adalah sengat maut mana yang benar Yosua kah Yesus kah atau Paulus yang anda ikuti hari ini silahkan oke mungkin pertanyaannya sudah ditangkapi dan dicerna oleh Bang Billy dan Mojat noni noni monitor iya iya non iya saya turun bentar karena ini ngelak gara-gara banyak saya turun dulu iya oke oke saya reload dulu ya iya bentar aja bentar aja bentar aja tunggu ya semua guys tunggu bentar-bentar enak yang kurun naik-naik kita tunggu ya biar diskusinya ini siap, Kak oke, dilanjut kin kin ya, cek, cek ya ayo, Pak Mojat, Bang Bili boleh menanggap menjawab pertanyaan waktunya, waktunya waktu dikasih 5 menit open kem bang Mojat dan bang Bili bisa menjawab pertanyaan dari bang Juma dan Libra waktu dikasih 5 menit dibagi 2, terima kasih Masar silahkan Masar, duluan Masar ya, saya duluan saya menjawab awal pertanyaan Pak Libra dulu ya di dalam Roma 12 ayat 5 bunyinya begini, Pak Libra ini kan Bapak Bintat dikandian rumah yang paling benar demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain nah, 1 kuruntus 3 ayat ke-6 ketika mereka bertanya kepada Paulus golongan mana yang paling benar ini nih, denom mana yang paling benar Paulus menjawab dengan jelas di 1 kuruntus 3 ayat 6 aku menanam Apolus menyeram tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan jadi mau denom aku menanam denom ini menyeram denom ini apapun tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan jadi tidak ada semuanya benar selama kita menyembah Yesus adalah Tuhan dan Juru selamat semuanya itu adalah benar dan soal Bang Suma Matius 22 ayat 37 Bang Suma catat ayatnya biar belajar Matius 22 ayat 7 Yesus berkata begini Hukum yang terutama dan utama adalah kasih hilat Tuhan alamu dengan segenap akal budimu dan hukum kedua yang sama dengan itu yaitu kasih hilat sesamamu manusia seperti dirimu sendiri karena di dalam 2 hukum ini terdapat seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi jadi tidak ada pertentangan dan soal Paulus Paulus mengajarkan hukum kasih Paulus mengajarkan Paulus mengatakan hal itu Pak Suma tidak baca konteks pasal sebelumnya itu karena ada sidang di Korintus yang menyuruh mereka mau bahwa orang di luar Israel harus mengikuti silsil apa mengikuti Taurat Israel yaitu harus sunat harus itu mereka betul-betul harus seperti orang Israel tetapi Paulus mengatakan bahwa keselamatan bukan dari melaksanakan hukum Taurat tetapi kasih karunia jadi Bapak tidak paham Bapak comot ayat yang Bapak tidak paham apa yang dimaksud Paulus silahkan Pak Bili oke jadi sebenarnya pertanyaan ini sangat menampar juga ke kalian yang pertama denomana yang benar jadi kalian juga harus paham bahwa kekristianan itu bukan sebuah nama agama agama itu cita manusia seharusnya manusia itu mengikuti Allah bukan Allah mengikuti manusia manusia membuat agama Allah juga membuat agama ini lucu ini ini parah ini artinya kenapa Allah ikut-ikut seperti pola pikir manusia Yahudi bukanlah nama agama Israel Kristen juga bukanlah nama agama tetapi kekristianan itu merujuk kepada penurutan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus jadi agama itu tidak membawa kita untuk apa untuk selamat tetapi iman dan penurutan kepada Yesus yang akan membawa kita ke dalam keselamatan itulah jadi semua denom itu benar semua bagi saya oke karena Yesus tidak mencipta Allah tidak menciptakan agama itu harus dipaham jadi Allah tidak mengikuti mengikuti-ikuti pola pikir manusia manusia bikin agama Allah juga bikin agama lucu kan itu namanya yang kedua cuma kayaknya kamu harus belajar tentang Taurat Taurat itu bukanlah berbicara tentang Taurat itu ada ada tiga yang kamu harus pahami Taurat yang merujuk kepada 10 hukum yang kedua Taurat sipil kemudian Taurat tradisi jadi ada beberapa macam Taurat itu yang saya sebutkan itu hanya bagian beberapa Taurat itu yang digenapi oleh Yesus itu adalah Taurat yang bersifat hukum bayangan di dalam Ibrani 10 kemudian yang ditantang oleh Rasul Paulus adalah Taurat-Taurat seperti aturan-aturan bangsa bangsa Yahudi dimana orang Yahudi tidak boleh bersama dengan orang di luar orang Yahudi masih banyak juga aturan-aturan yang mereka buat itu termasuk juga Taurat Yahudi itu atau Taurat sipil makanya kalau tidak tahu tentang Taurat tanya itu makanya kan saya sering mengatakan kalian mengatakan kita Taurat tapi tidak tahu artinya ini yang parah ya kamu harus belajar juga apa yang dibantau oleh Rasul Paulus itu saja dulu biar kamu cepat mengerti selesai oke waktu masih ada 45 lagi kasih aja ke mereka biar cepat oke thank you pertanyaan dari orang Bang Juma tadi sudah ditanya dijawab oleh orang Bili sekarang Bang Juma menanggapi jawaban dari orang Bang Bili oke waktu dan tempat dipersilakan waktu 5 menit dibagi 2 oke saya dulu ya Bang oke saya oke silakan oke Bang Juma silakan silakan oke jadi begini tidak ada yang benar kesimpulannya dari dua saudara katakan ya tapi mengheresiskan antara satu dominasi dengan denominasi yang lain dan ketika saling beribadah beribadah Tuhannya sama loh beda kenyamanannya contoh mengheresiskan saya kasih contoh kecil pada saat membahas mengenai di bidah arianisme bidah monofisit itu antara Dioskoros dan Paus Santo Leo itu saling membidahkan loh bahkan saya juga baca-baca juga eh denger-dengar juga di Youtube terkait dengan penyatuan Gereja Ortodoks Oriental dengan Gereja Ortodoks Timur eh senara sumbernya yang saya lihat itu Daniel Biantoro eh Archimandrit Romo Daniel Biantoro itu mengatakan bahwa sangat sulit juga yang satu Gereja Ortodoks Oriental menganggap bahwa Paus Santo Leo itu bidah yang Gereja Ortodoks Timur menganggap bahwa Dioskoros itu bidah begitu loh jadi tidak semudah oh sama-sama benar semua menuju ke satu tujuan yaitu Allah Bapak melalui jalannya Yesus Kristus tidak tidak seperti itu gitu loh apa namanya sejarah kekristenan itu berlandaskan begitu itu aja monggo selanjutnya Pak Zuma iya jadi anda mencoba untuk menguliti ajaran Tuhannya Bani Israel dengan mengajukan ajaran-ajaran Paulus oke anda ingin tahu tentang kasih kasihilah Allahmu kasihilah sesamamu manusia bahkan kasihlah musuhmu anda ingin tahu ini kita kasih ilmunya baca kitabnya Nabi Musa yang anda katakan sebagai Taurat bagian dari Torah ulangan 6 nomor 4 sampai nomor 9 dengarlah hai orang Israel Tuhan Tuhan itu Allah Tuhan itu Esa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu apa yang ku perintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan haruslah engkau mengajarkannya berulang 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 ulang kepada anak anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu apabila engkau sedang dalam perjalanan apabila engkau berbaring dalam dan apabila engkau bangun haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah engkau itu menjadi lambang didahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu harus wajib hukumnya oke barang siapa yang tidak menggunakan ini terkutuk terladiah oke barang siapa yang tidak memperhatikan perkataan Torah ini dengan perbuatan terkutuklah dia eh tiba-tiba muncul kasih itu adalah kasih manusia seperti ini padahal sudah ada konsepnya Yesus mengatakan bahkan Dalmatius 5 nomor 19 karena itu siapa yang meniadakan salah satu dari perintah hukum Taurat sekalipun yang paling terkecil Billy jadi jangan kau oh ini 10 hukum Torah ini yang 613 enggak jangan pakai tipuan seperti itu ini kita pun sendiri yang mengatakan Yesus yang berbicara karena itu siapa yang menyadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil lalu mengajarkannya demikian kepada orang lain maka ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan langit nah tapi siapa yang melakukannya dan mengajarkannya perintah-perintah hukum Taurat ia akan menduduki tempat tinggi dalam kerajaan langit sekarang pertanyaannya apakah Paulus yang anda anggap rasul itu mengajarkan menghilangkan hukum Taurat atau mengajarkan untuk menjalankan hukum Taurat makanya saya katakan tadi ini Paulus menganggap hukum Taurat itu sampah Filipi 3 nomor 8 dan anda mengaminkan itu sementara Tuhan sudah memberikan contoh di dalam kitabnya orang Yahudi YS 5 nomor 5 dan seterusnya Tuhan murka kepada Yerusalem di tengah-tengah bangsa aku tempatkan dia katanya dan sekalilinya ada negeri-negeri mereka ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku jahat daripada bangsa-bangsa dan terhadap ketetapan-ketetapanku lebih jahat dari negeri-negeri yang ada di sekitarnya karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapanku sebab itu beginilah firman Tuhan karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang lain di sekitarmu dan tidak selaras dengan ketetapanku dan engkau melakukan dan tidak melakukan peraturanku Bahkan engkau melakukan peraturan bangsa-bangsa Di luar sekitarmu Sebab itulah Tuhan murtah kepada Yerusalem Bani Israel Maka harus ada bangsa yang datang Menggantikan kedudukannya Mengambil kerajaan itu Itu yang perlu anda bahami Mantap, thank you Sekiranya kita sudah mendengarkan Tanggapan dari Bang Jumat Setelah mendengarkan jawaban dari Bang Mojat Sama Bang Bili Sekarang kita akan menyaksikan sanggahan Dari Bang Bili dan Bang Mojat Apa yang telah ditanggapi oleh Bang Jumat Dan Libra Waktu dan tempat dipersilakan Buat Bang Mojat sama Bang Bili Masa dulu Oke, iya Saya jelaskannya Pak Suma, itu yang saya katakan Saya sini merasa lucu Pak Suma selalu mengambil ayat-ayat Tanpa paham Padahal tadi ya, tadi di awal Di tadi itu Pak Suma baru Menanggapi saya tentang Yairnya 31, ayat 31 Bahwa Tuhan akan menulis Hukum Taurat di dalam Loh-loh hati manusia Apa yang Tuhan tuliskan di Loh-loh hati manusia Jadi begini Hukum Taurat Jangan membunuh Jangan mencuri Apapun itu Jika dirangkupan adalah Hukum kasih Jika kita mengasih Sesama manusia Tetap kita tidak akan Membunuh sesama manusia Mencuri barang Membunuh sesama manusia Membohongi sesama manusia Jadi inti dari hukum Taurat Yang Yesus katakan Itu sudah sangat jelas Bahwa hukum kasih Yang tadi saya beri Tematis 22, ayat 27 Dan tentang Filipi 3, ayat 8 Pak Suma ini Suka nyambung Empat-empat ayat Ayat ke-6 Pak Suma baca dengan jelas ya Tentang kegiatan aku Penganiaya jemaat Tentang kebenaran Dalam mentahati Hukum Taurat Aku tidak bercacat Jadi dia Menganiaya jemaat Yang tidak menjalankan hukum Taurat Itu ya lah Itulah yang Paulus katakan Di akhir 8 Sampah Dia melepaskan semuanya itu Dan menganggapnya sampah Karena dulu dia menganggap Orang yang tidak Ini hukum Taurat Dianiaya Dia menganiaya orang tersebut Dan ketika dia Menganiaya orang tersebut Bukannya itu juga Sudah melanggar hukum Taurat Jangan membunuh Jangan menyakiti sesamamu Jadi apa Pak Suma yang mau Engkau peminkan disini Engkau ada Engkau membahas ayat Mengutip ayat-ayat Banyak untuk Membenarkan Tentang apa yang Ini ingin anda Cari pembenaran Ini Rime 31 Ayat 31 Tadi saya rasa Anda jawab itu Sebaik betul Sebaik betul Mungkin akan menulis Anda baru Abis itu anda balik Menelaknya gitu Ya Pak Bilih silahkan Oke Jadi yang pertama Untuk menanggapi Saudara saya Yang satu Walaupun Kristen itu Saling berselisih Tapi hanya Berselisih secara Teologi Tidak terjadi Pembunuhan Tidak saling Pertumpahan darah Di antara Kristen Lawan Kristen Yang pernah kita dengar Baru-baru ini Anda carilah di Google Oke Yang kedua Suma Kau kan bilang Jangan jadi umat terjemahan Kalau ternyata umat terjemahan Bro Tidak ada Kepengulangan Tidak ada kata Taurat Di dalam Teks Yunani Coba kau cari Kalau ada Makanya Jangan jadi umat terjemahan Jadi kamu harus Paham Apa yang Yesus katakan Aku datang Bukan untuk Meniadakan Hukum Taurat Hukum Tapi untuk Menggenapinya Kamu harus tahu Apa yang Yesus katakan Hukum yang mana Kan saya sudah bilang Orang Kristen itu Tidak meniadakan Sepuluh hukum Masih melakukan Tentang sepuluh hukum Itu masih dilakukan Makanya Jangan kamu pandangi Bahwa hukum Taurat Itu hanya Satu macam saja Yang Yang Rasul Paulus itu Tekankan itu Adalah dalam Galatia 5 Ayat 8 Itu Ayat 1 Tentang Hukum perhambahan Artinya Hukum-hukum Tradisi orang Yahudi Contohnya Kisah Pada Rasul Pada Terus berkata Kepada mereka Saudara-saudara Tahu Bahwa hukum Yahudi Tidak membenarkan Saya memasuki rumah Orang bukan Yahudi Seperti ini Tetapi dalam Suatu penglihatan Alat telah menyatakan Kepada saya Bahwa saya tidak boleh Memanarundas siapapun Ini juga Taurat Taurat sipil Ini yang dibantau oleh Rasul Paulus Bukan Taurat yang kamu Artikan Kalau kamu tidak tahu Tentang Taurat Kamu tanya dulu Sama saya Biar saya jelasin Karena kamu aja Dalam Bagaimana dalam Pemahaman keimanan Kamu tidak bisa juga Jelaskan Apa arti Taurat Apa arti Sabut Apa arti Injil Kalian tidak bisa Jelaskan secara Keimanan kalian Kalian tidak hanya Mendengar informasi Dari orang Kristen Apa arti Taurat Dan Sabut Dan Injil Apakah hadis Al-Quran bisa Menjawab pertanyaan itu Kan tidak bisa Jadi kamu tidak paham Apa yang dimaksud Dengan Taurat Juga ini Juhan S4 S9 Maka kata Perempuan Samaria Kepadanya Masakan engkau Seorang Yahudi Minta minum Kepadaku Seorang Samaria Sebab orang Yahudi Tidak bergaul Dengan orang Samaria Ini aturan Aturan Yahudi Yang dibantau oleh Rasul Paulus Kau kamacadul Galatia 5 1 Kristus telah Mendekatkan kita Karena itu Bersalah untuk Tetap merdeka Dan jangan Membiarkan diri Terikat lagi oleh Belenggu perhamban Hukum dan Upacara Bangsa Yahudi Yang Rasul Paulus Bantai itu apa Hukum-hukum Tradisi Yahudi Itu termasuk Golongan Taurat juga Makanya kamu harus Pahami apa arti Taurat Taurat itu artinya apa Instruksi Instruksi itu apa Perintah Aturan Dan hukum Makanya kamu Belajar tentang Taurat Kamu tidak paham sih Kamu sudah menjelaskan Rasul Paulus Begini Begono Begini Jadi kamu pandang Bahwa hukum Taurat itu Hanya satu macam saja Tidak begitu semua Hukum Taurat itu Oke Bang Terima kasih Waktunya sudah habis Jadi disini Sang petangkahan Tetap Terakhir ya Jadi disini kita tidak lupa Menyampaikan buat teman-teman kita Yang di bawah Bahwa orang ini Yang berompak ini Sangat luar biasa Dan kesimpulannya Hanya kalian yang bisa menyimpulkan Orang ini hanya bisa Memoparkan datanya ya guys ya Jangan ada saling Bergontok-kontokan Di bawah Kita tetap sodara Jadi ini berhubung Waktu sudah Jam 5 Apakah masih mau dilanjut Kalau mau dilanjut Kita tentukan lagi Nanti jamnya Setelah malam Ada juga yang mau Beribadah kan Atau yang mau sholat juga kan Gimana kira-kira Bang Jumat Kita lanjut aja Malam Malam Saya juga mau buka sahabat ini Oke Berarti kita sudah Semuanya siap-siap Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.